Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Kembali lagi bersama saya Devi Walet Jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Aku akan bikin Singkong goreng yang Dalamnya itu empuk Luarnya itu renyah banget Aku kasih tau ya Caranya Nih Itu kan Di luarnya garing tapi dalamnya empuk Oke kita sediakan Singkong Yang sudah kita kupas Lalu kita cuci bersih Kita potong Menjadi dua bagian Atau tiga bagian Kita sediakan Air buat Direbus Kita celupkan singkongnya ke dalam Panci Lalu kita kasih Bumbunya cuma Royko saja ya Satu bungkus Untuk dua batang singkong Oke kita aduk Supaya Roykonya Merata Kita tutup Lalu kita Taruh di kompor Nyalakan apinya Kita tunggu Biarkan dia mendidih Oke setelah mendidih Kita kecilkan apinya ya Kecil saja Biar empuk Tutup kembali Kita diamkan Sampai matang Benar-benar sempurna Sudah Sudah matang ya Kita tiriskan Kita angkat dulu Kita Angkat Angkat Lalu tiriskan Awas hati-hati Panas Oke Kita tiriskan Kalau sudah Semuanya Oke kita diamkan Lalu kita Panaskan Minyak Sediakan Wajar Lalu panaskan Minyak Nyalakan Kompornya Tunggu Sampai Panas Oke Sudah panas Kita goreng Satu Per Satu Ini Ini singkongnya Singkong mentega Sama singkong roti ya Dua-duanya Enak Empuk Oke Setelah sudah Mulai matang Kita balik ya Satu Per Satu Kita balik Oke Kita diamkan Oke Sudah Mulai Mau matang ya Oke Sudah matang Kita angkat Satu Per Satu Lalu Tiriskan Diangkat Semua Ini enak ya Buat teman Ngeteh Oke Sudah Kita tiriskan Semuanya Oke Sudah Jadi Ini dia Singkong Yang Benar-benar Di luarnya itu Renyah Krisbi Dan dalamnya itu Empuk Sekali Oke Selamat Mencoba Wassalamualaikum Dadah Dadah selamat menikmati